Salur, catat dalilnya. Satu, catat dunuh. Quran, surah al-Baqarah. Quran, surah al-Baqarah. Ayat 187. Ayat 187. Satu. Dua, Quran, surah al-Imran. Al-Imran, surah ketiga, ayat 17. Kita ambil tiga saja. Dan tiga, Quran, surah 51, al-Dhariyat. Quran, surah 51, al-Dhariyat. Misalkan. Ayat 18. Ayat 18. Sudah? Sekarang hadithnya. Kita ambil satu saja, Alhamdulillah. Hadith riwayat Al-Bukhari. Nomor hadith, 1923. 1923. Itu saja dulu ya. Baik. Bapak-Ibu sekalian, karena kita membahas tentang sunnah Rasulullah SAW, dan kita ingin mencoba mengikuti amalan beliau supaya sempurna ibadah kita, maka orang yang telah menunaikan solat malamnya itu, sebelum dia menunaikan siamnya, puasanya, dan solat fajarnya, maka Nabi meminta dia menunaikan sahur dulu. Sahur. Hadithnya sangat populer, kita sering sampaikan di Al-Bukhari, nomor hadith, 1923. Tasaharu fa'innafissahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sungguh, dalam makan sahur itu akan melahirkan keberkahan. Keberkahan. Berkah itu artinya, itu bertambah kebaikannya. Manfaatnya bertambah. Manfaat bertambah Jadi kalau orang puasa tidak sahur Maaf, tenaga itu agak kurang Kalau tenaga kurang Bawaan capek Kalau sudah capek, bawaan lemes Kalau sudah lemes, tidurnya banyak Beribadahnya berkurang Sehingga keberkahan bulan Ramadan Untuk meningkatkan ibadah ada sulit dilakukan Karena itu kata Rasulullah Ayo supaya ada berkah, tenaga bertambah Ada kekuatan, makan sahur Sehingga ibadah jadi bertambah Manfaat jadi banyak, itu berkah Berkah itu artinya ziyadatul khair Manfaatnya bertambah Ingin berkah atau tidak? Saya belum dengar, ingin berkah atau tidak? Ingin, pilih Pilih, satu juta Tidak berkah, seratus ribu berkah Pilih mana? Tidak ada yang ketiga Susah ya Yuk, tasahharu Makan sahur Perhatikan nanti Cara kita membahasnya Makan sahur Sepidol warna hitam Barangkali supaya lebih jelas Ada, sudah Tidak ada yang ketiga Tasahharu Makan sahur Saya tulis sahur begini Bapak dan ibu Kata sahur Itu asal katanya Akar katanya Terambil dari kata sahar Saharun Sahar Terutkan ke bawah Sahar Saharun Jama' dari sahar Itu ashar Asharun Boleh pakai alif lam Al-ashhar boleh Saya ulang Sahur Asal katanya Dari kata saharun Jama'nya asharun Baik Apa itu sahar? Hati-hati Karena ada orang sahur Tapi tidak berkah Sahar itu Adalah waktu singkat Menjelang fajar Waktu singkat Menjelang fajar Ukurannya berapa? Kurang lebih Sekitar 50 Ayat Quran Dibaca dengan tartil Sekitar 25 Sampai 30 menit 25 Sampai 30 menit Kurang lebih Sahar Nah aktivitas Yang dilakukan Di waktu sahar ini Aktivitasnya Mau bapak ibu ngobrol Mau makan Mau membaca Dan sebagainya Aktivitasnya disebut dengan sahur Jelas? Sahur Nah Rasulullah S.A.W Ketika menyampaikan kepada kita Tazaharun Makan sahur lah kalian Demikian biasa diterjemahkan Sebetulnya bukan sekedar menerjemahkan Makan sahur Maksudnya Kalau mau puasa Makannya lakukan Di waktu sahar Perhatikan cara menerjemahkannya Tazaharu Makanlah kalian Di waktu sahar itu Dipersingkat Jadi makan sahur Ini menunjuk pesan kepada kita Kalau kita ingin melakukan Makan sahur Maka waktunya Sunnah Nabinya Jangan terlalu awal Lakukan saat-saat Menjelang fajar itu 25 30 menit Bolehlah 40 menit Misalnya Sebelum fajar datang 30 menit Jadi kalau misalnya Subuhnya 4.30 Jam berapa sahurnya Jam 4 Jadi yang sunnahnya Jadi kalau setengah 3 Itu bukan sahur bu Itu makan kemalaman Makan sepertiga malam itu Sahur itu menjelang Jadi sesaat ini Ini sunnahnya Nah ketika kita ikuti sunnah ini Keberkahan muncul Coba kita sahur jam 3 Maghrib jam 6 Berapa jam menahan puasa Sudah lumayan itu Ada sekitar 13-15 zaman mungkin ya Tapi kalau kita sahur jam 4 Bukanya sama jam 6 Itu lumayan Satu jam itu bisa ditahan Hilang Karena itu Nabi berpesan Jangan terlalu awal sahurnya Jangan terlalu awal Apalagi saudara-saudara kita itu sekarang Punya persoalan cukup serius Saya dapat SMS beberapa pekan yang lalu Di London Itu sekarang Subuhnya jam 2 Maghribnya jam 10 Subuh jam 2 Maghrib jam 10 Itu betul-betul ibadah itu Di Sweden Lebih hebat lagi 23 jam 23 jam Nanti lain waktu kita Uraikan itu Kita kesini dulu Jadi ini poin yang pertama Kalau kita makan sahur Maka endaknya yang terbaik adalah Jangan terlalu awal Karena itu disebut dengan sahur Keberkahannya Tenaga lebih kuat Lebih lama menahan lapar Ibadah akan lebih banyak ditunaikan Itu poin utamanya Bagaimana cara sahur sunnah nabinya Langsung qurannya mengatur InsyaAllah Karena kalau ikut nabi terlalu susah 3 kurma tambah air putih Siap? 3 kurma plus air putih Maksimal 7 kurma plus air putih Itu Rasulullah Tidak banyak-banyak Karena beliau dijaga oleh Allah Yuk kita lihat sini Al-Baqarah 187 Apa batasan makanan dan minuman Yang mesti kita makan saat sahur Kata Al-Quran Lihat di penghujung ayatnya Silahkan makan senikmatnya Minum senyamannya Tidak ada batasan Yang penting halal payib Bagus Makan senyamannya Minum senikmatnya Hatta Yatabayyana lakumul khayyukul abiyabu Minal khayyukul aswadi minal fajr Silahkan makan Minum senikmatnya Batasnya Sampai datang fajar Bila benang putih Sudah menutup benang malam Ini bahasa kiasan Quran Maksudnya sinar fajar Sudah membelah gelapnya malam Malam yang gelap Hitam Dibelah oleh sinar fajar Hilang hitamnya Hilang malamnya Datang fajarnya Jadi batasan sahur kita Itu sampai fajar Tandanya fajar apa? Ada dua tanda Tanda yang bisa dilihat dengan mata Kita melihat Kalau tidak mau repot Tanda yang didengar pelingat Begitu orang sudah melihat fajar Dikalkulasi dengan waktu tiba Lalu muadil mulai berkumandang Allahuakbar Allahuakbar Fajar Jadi sahur itu Batasnya adalah saat adhan Silahkan Makan Minum senikmatnya Begitu adhan berkumandang Selesai Jelas? Sahur Subuhnya jam 4.35 Adhan 4.35 Begitu adhan Subuh selesai sahur Jadi kita tepis disini Satu pernyataan Kalau masih adhan Itu masih boleh makan Awas Karena ada pendapat Menyemarak sekali Kalau sedang adhan Itu masih boleh makan Itu kurang tepat Karena Qurannya sendiri bilang Perhatikan Sampai datang fajar Jadi kalau fajar sudah tiba Makan mesti berhenti Jadi ukurannya bukan Saat adhan berkumandang Masih boleh makan Maksudnya Adhan selesai Baru selesai Bukan itu Saat pertama fajar disampaikan Allahuakbar Allahuakbar Berhenti makan Berhenti minum Kalau ukurannya adhan Nanti tidak jelas Alhamdulillah Alisan masih adhan Makan Begitu alisan selesai Al-Azhar masih adhan Belum selesai Al-Azhar sama saya Assalam masih adhan Kapan selesai Sahurnya Tidak Itu Awas Ini masih beruntung Saya dulu Masih kata Kalau makan sudah tidak boleh Tapi minum masih boleh Itu bahaya Ini persoalan yang kedua Kita berhenti disini Pelan-pelan Subuh tadi kita ambil Jam 4.35 Sahur misalnya jam 4 Imsaknya jam berapa Sebentar dulu Kita lihat dulu ya Kita lihat kalender Subuh 4.38 Imsak 4.28 Sekarang Misal Subuh 4.38 Imsaknya 4 Ini keumuman dulu Keumuman yang ada Di Di masyarakat kita Ini kan Kopi dari internet Diambil Kemudian Dicetak Dilihatkan kepada kita Perhatikan Subuh 4.38 Imsak 4.28 Saya mau tanya dulu Sebentar Imsak berarti kan Belum subuh ya Belum Karena masih 4.28 Berarti Kalau Imsak Masih boleh makan gak Sudah salah kan Saya ulang Kalau subuh Masih boleh makan Tidak Kalau Imsak Tuh Salah lagi Ayo lihat sini Ini kerancuan Yang paling luar biasa Perhatikan Namanya dalam fikir itu Al-akhto'asyai'ah Kesalahan yang sudah meluas Sehingga jadi kaprah Salah dan kaprah Ibu dan bapak Imsak itu Imsak Itu nama lain Dari puasa Silahkan lihat Dari kitab Pekin manapun Yang paling tebal Sampai yang paling tipis Bahasanya begini As-Sawmu Was-Syamu Fil-Logati Al-Imsaku As-Sawm itu Dan Syam itu Sawm dan Syam Artinya sama Puasa Sawm terulang Satu kali di Quran Di Quran Surah Mariam 19 ayat 26 Quran Surah 19 Ayat 26 Sedangkan Syam Terulang Sembilan kali di Quran Ini secara bahasa Sawm dan Syam Itu Fil-Logati Secara bahasa Artinya sama Yaitu Al-Imsak Menahan Puasa Jadi Imsak itu Nama lain Dari puasa Punya tiga nama Bisa disebut Syam Bisa Sawm Bisa Imsak Karena itu Kalau sudah Imsak Itu artinya Sudah puasa Sudah puasa Imsak itu Artinya puasa Jadi Kalau disebutkan Imsak Artinya Sudah gak boleh makan Gak boleh minum Dimana Letak kesalahannya Letak kesalahannya Menempatkan istilah Imsak Bukan pada tempatnya Seharusnya Imsak itu Waktunya Sama dengan Adan Subuh Ini awalnya Tahan sebentar Ayo jujur Siapa tadi yang Imsak masih makan Kalau tadi Belum batal Karena belum adan Cuma sekarang Kita punya ilmunya Tempatkan tempat Sesuai dengan Keadaannya Di Imsak Kalau nanti Bikin kalender lagi Imsaknya itu Sama dengan Subuh Yang sebelum Subuh Apa namanya Itu Tanbihun Dalam bahasa Arab Tanbih Peringatan Atau zikrun Boleh tanbihun Atau zikrun Yang lebih tepat Tanbih Peringatan Pengingat Pengingat Ada orang makan Sedang enak-enaknya Tidak tiba adan Allahu Akbar Allahu Akbar Ditumpahkan Kaget Luar biasa Minum gak jadi Supaya tidak kejadian lagi Diingatkan Sejak zaman Nabi Karena itu Khusus Ramadan itu Nanti yang adan Dua orang Adan pertamanya Itu Bilal Bilal diminta adan Kalau Bilal sudah adan Makan nanti Perhatikan Abdullah bin Mas'ud Akan diminta Baca 50 ayat Quran Kalau Abdullah bin Mas'ud Sudah baca 50 ayat Quran Bila sudah adan Orang-orang tahu Oh ini Waktunya Sebentar lagi Akan fajar Tanbihun 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 Imsakun 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 Imsak Berhenti 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 Tahan Sekarang waktunya puasa Jelas sampai disini Saya tidak tahu Entah dari mana Nyampe ke kita Jadi Imsak sebelum subuh Dan yang paling aneh Imsak itu kan sebetulnya Jadwal Imsakiyah ya Imsak tadi apa artinya? Puasa Jadi jadwal Imsakiyah itu Jadwal puasa Yang paling aneh Atasnya jadwal Imsakiyah Bawahnya jadwal sholat Subuh jam sekian Duhur jam sekian Itu kan jadwal sholat Bukan jadwal puasa Kalau jadwal puasa Sahur jam sekian Sunnah nabinya ini Kemudian puasa jam sekian Sunnah nabinya ini Amalannya itu Itu jadwal Imsakiyah Jadi kalau yang ditulis Di kalender-kalender umumnya Itu jadwal sholat Bukan jadwal Imsak Jelas sampai disini? Nah Sekarang kita punya waktu 30 menit Belum selesai sebentar Punya waktu 30 menit Untuk makan Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk makan? Ingat-ingat Pertanyaan saya Untuk makan Bukan makan Sambil nonton TV Lihat Berapa menit? 15 menit Ya umumnya 15 menit lah Ya Dan itu kalau masuk surganya Agak terlambat Sebab nanti ada di kitab Al-Khusyariya Halaman 17 itu Saya sering ulang-ulang Untuk motivasi kisah ini Ini agak favorit Masya Allah Ini bukan ulama dulu Ulama kekinian Cuma ikut manhad Orang-orang salaf dulu Itu saking banyak Ya waktu digunakan Untuk pikir Sampai makan pun Pilih-pilih Tidak pernah makan nasi Makannya itu Sawi bubur saja Ditanya oleh temannya Ya Sheikh Di malam ta'kulul urz Sheikh kenapa sih Anda gak pernah makan nasi? Perhatikan jawabannya Laqadahasibdu Saya sudah hitung-hitung Lau akal tu urzan Kalau saya makan nasi itu La dhyyat tu sabaina zikran Saya kehilangan 70 kali zikran Bagaimana bisa? Kata orang ini Kalau saya makan bubur sawi Begitu dimakan ditelan Hilang Waktu bisa digunakan dengan zikran Allah Allah Ada yang orang zikrnya dengan istighfar Ada pembuat roti nanti Di zaman Ahmad bin Habbal Itu seringkali Kalau buat baca astagfirullah Buat baca astagfirullah Jadi kalau masih ada waktu Saya ceritakan Zikr, zikr, zikr Jadi Kalau saya makan nasi seketika Katanya Itu munyahnya kebanyakan Begitu dimasukkan Kunyah, kunyah, kunyah Waktu saya hilang untuk zikr Saya hitung 70 zikr Kehilangan saya Masya Allah Kita ada di mana? Saat sawar Nasinya berapa piring? Tempenya Ayamnya Masya Allah Banyak yang dihisapnya Dan celakanya Kita itu namanya insan Insan itu dari kata nisyan Nisyan itu artinya lupa Jadi kata Ibnu Abbas Kenapa manusia disebut dengan insan? Karena punya kecenderungan lupa Rabbana'ala tu'akhidna'in Nah kata datar nisyan itu Kata dasarnya nasya Nasya itu lupa Makanan kita itu nasi Makanya cepat lupa Sekolah pintar-pintar Kuliah sampai S2 sampai S3 Lupa Sebelum mencuri Ingat ayatnya Saat mencuri lupa Sebelum mencelak orang Ingat dalilnya Saat mencelak lupa Itu banyak lupanya Kita lihat Kebanyakan makan nasi Yang tadipun pertama penyampaian materi Itu sudah lupa sekarang Kenyaknya direkam Lihat Waktu makan 30 menit Kita makan 15 menit 15 menitnya dipakai apa? Sisanya Pas Kalau yang tertawa Sudah tidak perlu dilukiskan Pasti tidur Nunggu pajar Perhatikan Ternyata sunnahnya Langsung dari Quran Ini waktu sangat hebat Luar biasa Jangan pernah disiasiakan Waktu sangat hebat Luar biasa Bahkan hadis kutsinya ada Pernah kita bahas Kata Quran Coba gunakan sebagian waktunya Jangan sibuk dengan makan Ditafsir kembali di Quran Sibukkan dengan istighfar Wal mustaghfirina bil ashar Ya ashar Di Ali Imran ayat 17 itu Ada hamba-hamba Allah yang sibuk istighfar di waktu sahar Dirinci lagi Di Quran surah 51 ayat 18 itu Wa bil asharihum Hum Mereka Dan pada waktu sahar itu Hum Mereka Yastafirun Saring mengoreksi diri Allah Ini indah sekali amalan ini Ya Allah Mudah-mudahan kita digerakkan hadinya Untuk melakukan ini Dan cukup dengan amin Malam praktikan Lihat sini Perhatikan Jadi sunnahnya begini Sunnahnya Kalau gampangnya Setelah selesai makan Duduk sejenak Simpan Zikir Nah zikir yang disebutkan oleh Quran Itu khusus istighfar Istighfar Dan istighfar pun bentuknya Jama'um Mereka Ini artinya Seakan-akan Allah meminta Satu keluarga Coba diam dulu Saling mengoreksi diri Kenali kekurangan kesalahan Dan mendekat kepada Allah Praktiknya gampang Misal Nanti malam ke-12 kita sahur Misal kalau belum praktik Bapak, ayah, papa mulai Ketika sudah makan Selesai Maaf Kita berkeluarga Barangkali sudah sekian puluh tahun Dalam perjalanan ini Ada kesalahan-kesalahan Mama mungkin yang pernah dilakukan oleh Bapak Anak-anak yang mungkin Harap kalian belum terpenuhi Coba sampaikan Supaya bisa Bapak mohonkan istighfarnya Kepada Allah Bisa ditangisi di saat ini Ibu balas Mama juga begitu Mungkin dari belasan tahun ini Ada yang kurang baik Ya Ada di belakang kadang-kadang Yang Papa tidak tahu Mama melakukan kesalahan Tolong dibimbing Tuntun Anak-anak Sejauh apa kesalahan Mama Yang paling indah Ketika anak-anak Maaf Maaf Sampai saat ini Belum seperti yang diinginkan oleh Mama dan Papa Kadang-kadang banyak salahnya Menunduk Semua menangis Lalu memohon ampunan kepada Allah Beres keluarga itu Dan muncul hadis kutsinya Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Membentangkan rahmatnya Setiap di akhir malam Bertanya kepada hambanya Ya ibadi Hei hambaku Siapa yang berdoa kepada saya Saya kabulkan Yang meminta langsung Saya berikan Dan siapa yang memohon ampunan Saat ini saya ampuni Ya Allah Hadis ya kutsi Langsung di Al-Bukhari Itu hadis ya kutsi Kenapa Anda tidak manfaatkan Ya ikuti sunnah nabinya Tutup TV itu selesai Sudah selesai Racun itu Tutup Tutup Kecuali yang kalau tidak ada waktu Ada manfaat yang bagus-bagus Tapi Masya Allah Yang tidak bermanfaat Tutup Kata Quran Wabil asharikum ya stagfirun Ada penghudi Taman surga Langsung satu keluarga itu Ya Quran surah 52 Ayat 21 Satu keluarga Jadi Allah itu menyiapkan Satu tempat di surga Bukan satu dua orang Tapi satu keluarga besar Dan orang-orang yang beriman itu Para ayah ibu yang beriman Diikuti oleh anak cucunya Keturunannya Sampai habis Semuanya beriman Kami akan kumpulkan mereka Di satu tempat di surga Apa Anda tidak punya cita-cita itu Di dunia kumpul Lihat cucu Sayang Enak Di akhirat terpisah Ayo dari sekarang Koreksi Istighfar Kita ini bukan orang yang terbaik Bukan yang terbaik Mohon maaf Karena itu mohon ampunan Mintakan kepada Allah Dan akan dimintai pertanggung jawabannya Hei para suami Kamu itu ya Tidak saya titipkan Istri kamu Saya percaya Tidak mungkin dia jadi soleh Kecuali engkau yang membimbingnya Kenapa kamu sia-siakan Hei para istri Saya tidak titipkan suamimu Kecuali saya yakin Engkau bisa membimbingnya Membantunya menjadi soleh Jadi kesolehan istri ada di tangan suami Solehahnya Maaf Kesolehan Solehah istri ada di tangan suami Dan solehnya suami ada di tangan istri Saring melengkapi Dan suami istri membimbing anak-anak Untuk menjadi anak yang soleh Perhatikan Kalau ada orang punya cita-cita itu Kami tidak akan siak-siakan Dicatat oleh Allah itu Anda bangun malam ini Sangur setelah itu duduk Istighfar Ingat Menangis Tangisi Malam ini gak bisa nangis Besok menangis Besok gak bisa menangis Besoknya menangis Besoknya gak bisa menangis Tangisi Jadi anda yang tidak bisa menangis Tangisi Mintakan kepada Allah Keluarkan air mata Saat turun air mata itu Masya Allah Turunlah ampunan Allah Itu sebenarnya Jadi kalau sudah seperti itu Enak Aurang solatnya sudah sampai Dekat dengan Allah Mau ke masjid bareng-bareng Karena sudah nyambung dengan Allahnya Gak sempat ke masjid Di rumah bisa berjamaah Sudah nyambung Nah kadang-kadang uniknya Di rumah pun masih terpencar-pencar Karena gak nyambung dengan Allahnya Gak nyambung Sunnahnya terputus disitu Selesai makan Makanan terlalu banyak Kenyang Ketiduran Solat masing-masing Di kamar satu Solat Kamar satu Solat Kamar lain Solat Padahal kenapa sih Gak bisa kumpul yang pahalanya 27 derajat Nah Tapi anda akan main Coba lakukan malam ini Anda akan temukan sesuatu yang berbeda Dan jangan sungkan Karena memulai itu tidak mudah Pesawat saat take off tenaganya besar Dan bukan mengikuti angin Tapi melawan angin Melawan angin Sehingga daya geseknya cukup kuat Ingat Gaya itu selalu berbanding lurus dengan tekanan Masih ingat rumusnya? F1 sama dengan F2 Ya? Gaya gerak sama dengan gaya Torun Jadi begitu anda menggerakkan iman sekuat-kuatnya Allah akan turunkan F2-nya turun dari Allah Segini Kalau zikirnya kuat Anugerah turun Kalau makannya yang banyak Ya ini pun gak akan ada energi positif yang balik ke kita Ya? Dan tekanan juga luar biasa Ya? Ini bisa dimaknai positif Bisa negatif F sama dengan tekanan Hukum paskalnya itu Ya? Jadi ketika anda mendekat kepada Allah Tekanan banyak Syetan banyak Ini banyak Ragu-ragu banyak Napsu banyak Ah Jangan kamu mulai dulu laki-laki Kamu kan pemimpin Tunggu istri bicara Kalau istri bicara baru kamu bicara Tuh susah Ya? Ada yang kedua yang susah Gaya sama dengan tekanan Banyak gaya makin tertekan Nanti besok gak jadi lagi Besok gak jadi lagi Susah Yuk Itu sebenarnya